Welcome back Readings Allover, balik lagi di karir kita di Moto2 Oke, kali ini kita bakal race di Malaysia, di Sepang Circuit Oke, ini ada beberapa tawaran, kita tolak aja Oke, kali ini kita bakal race di Malaysia, Sepang ya Oke, ini adalah race tuan rumahnya Tim, Petronas Dan ini race juga salah satu race yang paling ramai ditonton orang warga Indonesia ya Jadi kita harus memberikan penampilan yang menarik dan maksimal disini Mau dari segi kualifikasi ataupun race nanti ya Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share di sosial media kalian Agar kalian channel ini merekembang kedepannya dan memberikan konten yang menarik lagi Oke, kita langsung aja langsung memasuki kualifikasi pertama Sepang, Malaysia Oke, salah satu circuit yang juga panjang ya Cukup besar dan cukup panjang Streetnya ada dua Dan ini bakal jadi hal yang lumayan sulit bagi kita ya Kita coba turunin dulu di rasionya Oke, kita mulai Kualifikasi pertama Langsung aja kita mulai Oke, ini street yang pertama ya Itu street yang mau memasuki teman terakhir atau mau finish Cukup panjang Dan karakter motor kita ini terkenal dia kencang pas udah masuk gear ke-6 ya Jadi lumayan lambat sih Oke, kita coba aja main settingannya Nah, ini tikuan pertama ini cukup menarik Karena dia langsung bertemu tikuan tipe S ya Langsung dari kanan balik lagi ke kiri Oke, ini temuan dan tentu Langsung ketemu lagi ke tikuan ketiga Yang cukup panjang dan layang juga Oke, kita mencatat waktu sedikit lambat ya 0,3 sekian second Masuk tikuan ke-4 Oke, tokungan yang cukup lebar ya Apakah kita mampu masuk ke kualifikasi kedua Kita coba terus Oke, manis sekali Motor seperti biasa sedikit goyang Dan ini dia tikuan U Oke, kita tercepat di tengah sini Oh, keluar Sokai gak apa-apa, belum penalti ya Kita mencatat waktu 0,194 Ya, cukup dekat sih Itu kurang bagus Oke, sedikit melebar Dia ikman ke-9 Emang ikman ke-9 ini agak susah ya Agak Dia agak-agak menurun sedikit Pas di tikman itu dia ada turunan Itu main sulit Bisa-bisa kita low side disitu Oke, masuk ke tikman 12 Yang cukup bikin bingung juga ya Bisa dia masuk Itu dia keluar lagi Ketikman ke-13 Masuk ke-14 Dan jumpa street Nah, disini nih Kita bisa kalah akselerasi ya Nah, ketika masuk ke G6 Ini kita udah dapet kecepatan Nah, semoga aja kita bisa unggul disini ya Ketikman terakhir Oke, agak melebar It's okay Wadah, datang waktu kita agak lambat ya Bukan agak melebar Apakah kita masuk ke kualifikasi kedua Atau kita bakal langsung race Sepertinya masuk Kemungkinan Jika gak ada rider lane yang lebih cepat lagi Langsung aja Oke, masuk Kita masuk ke kualifikasi kedua Kita berada di posisi 3 Kualifikasi pertama ya Oke, ini dia Kita masuk kualifikasi kedua Kita coba lagi Kita coba push lagi ya Ini cukup sulit sih sebenarnya Karena catatan waktu rider lane juga lebih cepat dari kita So, oke kita gak apa-apa masuk kualifikasi kedua Minimal kita start di top 10 lah Itu udah lumayan Itu kita udah bisa ngacir ya Udah bisa mimpin di tikungan pertama Jadi kita coba aja nanti Kita push di kualifikasi kedua ya Oke, ini dia kita masuk ke tikungan terakhir Oh, berarti kita harus ngerem di titik yang pas disitu ya Oke, oke Kita coba lagi Kita coba bersihin Oke, kita udah mulai menyatakan waktu Masuk turn 1 Oke, mantap sekali Iya, oke Akhirnya bisa direm juga ya motornya Biasanya loss Loss Oke, masuk ke tikungan kedua yang cukup Membuat bang belakang kita Ngesled ya Ngesledding gitu Oke, kita tahan dulu Mantap Masuk gear 5 Lalu Ya, gitu deh bunyinya Seperti ini ya Terlalu cepat ya Masuknya Tarsi itu udah masih gigit Gear 4 Oh, agak licin ya Bannya Udah cukup banyak Kepakai bannya Oke Langsung tadi ganti ban sih Oke, loss lagi Kurang bersih ya mainnya Ini efek pengeremannya kurang bagus ya Sebenarnya Jadi Ya loss gitu aja Lagi itu kan Masuk tikungan cepat gitu Oke Disini lumayan melebar sih Oh Seperti biasa Dia mengagetkan kita semua ya Mesin tryon 3 silinder Ini emang keren Jadi sebenarnya Dari suaranya aja udah Aroman suaranya itu Udah bikin Gemeteran Keren Daripada mesin 600cc Yang 4 silinder ya Oke Kita lambat di Sektor ketiga 0,200 sekian Nah Sebenarnya ini gak jauh-jauh juga Tiga nih Cuman Gak mungkin masuk Tiga besar ya Atau Proposition Oke Masuk di Kunturah Masuk di Kunturah Rapi Rapi Agak Melebar Oh Fik kita Salah pilih Ban Harusnya kita ganti Ban tadi Oke Kita berada Posissi berapa Di posisi kedua Oke Kita coba Lihat lagi Apakah kita Bakal bertahan Di posisi kedua Oke Kita berada Di posisi ke-6 Dan bakal start Di Di Row kedua Ya Oke Gak buruk-buruk Amat Secadaknya Sudah kelihatan Motor kita di kamera Nanti Oke Ganti ban medium Karena cuaca yang cukup panas Ya Insinya kita naikin Oke Ini dia adalah Lalu sedal Porta Tom Lutilo Dulu Bartasari Agosto Fernandez Marcus Korta Ada kita Di nomor 6 Lord Genavaro Fabio Dan Kita Ada Rekan Satu negara Di Posisi 16 Juga Rekan Satu Tim Kita Di bawah Jauh Oke Ada Jesko Ravin Di Paling Belakang Oke Nenel Moto2 2020 Sepang Malaysia Segera Dimulai Oke Start Your Engine Kalau kita Coba mulai Setelah yang Bagus ya Kita Coba Dulu Oke Sedikit Standing Ya Sedikit Wheelius Oke Oke Kita Masuk Ke Barisan Pertama Dan Kita Memimpin Barisan Ya Cukup Bagus Bagus Starnya Oke Ada Lendal Porta Dan Lendal Badasari Belakang Oke Montok Sekali Masuk Oh Ada yang Crash Ada yang Crash Jusko Ravin Dan Simon Crossy Ya Oke Kita Lihat Replay Ini dia Oh Terjadi Kontak Dengan Edgar Pond Dan Edgar Pond Juga Crash Di Turn Kedua Ini Dia Bersenggolan Dengan Hafiz Yarin Oh Habis Habis Nyinggol Orang Dia Yang Disenggol Oke Langsung Saja Kita Memimpin Barisan Ada Lorenzo Dal Porta Di Belakang Dan Lorenzo Baldasari Bela Rider Itali Yang Cukup Cepat Di Race Kali Ini Oke Kita Berusaha Fokus Saja Fokus Oke Lorenzo Baldasari Berhasil Meng Overtake Kita Dari Luar Kita Berada Posisi Ketiga Dan Lorenzo Baldasari Kita Overtake Lagi Apakah Kita Bisa Mempertahankan Posisi Kedua Oh Agak Ini Agak Sedikit Licin Ya Karena Ini Ban Medium Belum Begitu Panas Oke Kita Overtake Dari Luar Mantap Sekali Dan Langsung Dibalas Dengan Lorenzo Dalporta Masih Belum Berhasil Apakah Kita Bisa Overtake Lagi Kita Overtake Iya Masuk Akhirnya Dan Kembali Di Overtake Dari Dalam Dan Tidak Berhasil Ada Agustero Fernandez Juga Memperberikan Posisi Kedua Oke Ini Cukup Rapat Cukup Rapat Barisannya Jadi Kita Fokus Ini Karena Ada Lima Lap Jadi Cukup Panjang Terus Oke Lorenzo Berdarap Portal Ini Ya Masih Berada Di Belakang Kita Oh Ada Jumping Dia Bros Mantap Sekali Oke Di Track Lurus Kita Berhasil Ini Unggulan Motor Kita Kita Bisa Powerful Di Track Lurus Pas Di GG6 Oke Sedikit Lebar Dan Lorenzo Dal Porta Masuk Kembali Memimpin Warisan Kita Berada di Posisi Kedua Dan Di Belakang Ada Lorenzo Baldarsari Dan Agusto Fernandez Oke Ini Keunggulan Motor Kita Kita Bisa Push Di GG6 Ya Kita Kembali Memimpin Oh Terjadi Crash Di Term Term 2 Itu Bo Snedder Dan Ini Sam Louis Oke Kita Lihat Replay Oke Terjadi Kontakt Antara Bo Dan Sam Louis Cukup Keras Oke Oh Iya Terjadi Kontakt Dari Ban Belakang Bo Oke Kita Lanjut Lagi Masuk Ke Turn Keempat Cukup Ini Cukup Cepat Motor Kita Dan Sedikit Willy Di Keluar Tinggal Kita Masih Memimpin Balapan Kita Coba Pertahankan Posisi Satu Ini Kalau Keliatannya Lalu Ini Sudah Porta Memang Benar Benar Ada Space Ada Kecepatannya Juga Dan Itu Keliatan Banget Setiap 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 Tinggung Dia Makin Dekat Jadi Kita Cuma Bisa Menguatkan Motor Kita Di Trik Yang Cukup Panjang Kita Terkendala Pada Keluar Tinggungan Karena Kita Memang Biasa Mengendal Nanti Willy Jadi Pas Keluar Tinggungan Kita Agak Pelan Gak Bisa Langsung Gas Karena Nanti Willing Kita Off Biar Kita Dapat Tenaga Yang Lepas Pas Keluar Tinggungan Oke Sedikit Goyang Di Bagian Depan Seperti Biasa Oke Agam Lebar Disini Sektor 3 Agam Lebar Sektor 3 Oke Kita Tutup Tenggungan Lurin Lurin Departa Itu Makin Deket Pas Didekat Tekungan Tadi Dan Kita Berhasil Mengumpatkan Trek Lurusnya Ada Lurin Depan Dasari Di Belakang Dan Semakin Mendekat Lurin Departa Oh Lurin Departa Berhasil Over Take Kita Dan Masih Bisa Kita Ini Ya Masih Kita Antisipasi Dengan Kecepatan Motor Oke Masuk Tenggungan Pertama Lagi Lurin Departa Masih Saja Membayangi Dari Belakang Ada Lurin Departasari Dan Agustus Fernandez Oh Bukan Itu Marco Beziki Di Posisi Keempat Oke Lurin Departasari Berhasil Masuk Masuk Ke Posisi Kedua Lurin Departasari Lurin Departasari Dan Marco Beziki Berada Di Belakang Kita Lurin Departasari Mencoba Masuk Oh Crash Oke Lurin Departasari Crash Terjadi Kontak Di Ban Belakang Kita Sama Lurin Departasari Cukup Mengerikan Crash Banyak Rider Yang Ikutan Crash Oke Ini dia Oke Terjadi Kontak Lalu Disusul Dengan Oh Tom Looty Juga Menabrak Motor Lurin Departasari Ini dia Kita Coba Ambil Dari Kamera Ini ya Dari Remy Gardner Remy Gardner Juga Hampir Terkenal Dari Motor Ini Motor Tom Looty Cukup Ngerikan Ini Gak Ada Reflect Jadi Kalau Ada Reflect Lebih Seru Lagi Oke Ini dia Hampir Saja Hampir Saja Ada Yang Terkenal Lagi Yang Belakang Oke Masih Ada Lurin Departasari Belakang Kita Coba Pertahankan Posisi Dia Cukup Cepat Juga Gap Gap Antara Satu Dua Dan Tiga Itu Cukup Lebar So Kita Harus Bisa Memanage Ban Kita Karena Ban Ini Memang Benar Benar Pengaruh Si Di Cuaca Yang Panas Kita Menggunakan Ban Medium Ternyata Pilihan Yang Cukup Salah Oke Bisa Lihat Apalagi Ini Masih Ada Sisa Duel Lep Lep Sedikit Melebar Oke Oke Lone Delporta Mulai Mendekat Mulai Mendekat Lone Delporta Dan Aguste Fernandes Aguste Fernandes Ada Di Posisi Ketiga Oke Masuk Tingan Terakhir Kita Coba Santai Saja Agak Sulit Menentukan Pengereman Oke Sudah Mulai Goyang Motornya Sudah Mulai Tidak Stabil Bannya Oke Balapan Tinggal Tersisa Dua Lab Atau Kita Bisa Bertahan Di Posisi Ini Makin Lama Makin Dekat Yang Belakang Oke Aguste Fernandes Ternyata Lebih Cepat Daripada Lone Delporta Berhasil Masuk Aguste Fernandes Makin Konsisten Dari Balapan Jepang Kemarin Rival Kita Menemang Aguste Fernandes Cukup Konsisten Setiap Seri Oke Aguste Fernandes Mencoba Masuk Dan Kita Akhir Di Overtake Di Tengon Keempat Cukup Jauh Ini Udah Ada Penurunan Dari Ban Kita Terasa Banget Oke Ini dia Aguste Fernandes Memimpin Ries Dan Belakang Ada Lereda Porta Dan Remy Gardner Remy Gardner Bisa Masuk Bisa Masuk Ke Empat Besar Padahal Tadi Hampir Kecelakaan Oke Kita Masuk Coba Lagi Tidak Bisa Melebar Kita Mencoba Masuk Tapi Gagal Ada Ada Tom Luti Juga Di Posisi Kelima Oke Kita Coba Masuk Disini Kita Coba Paksakan Oke Kita Masuk Berasal Overtake Dan Di Overtake Kembali Aguste Fernandes Oke Sepertinya Kita Tidak Bisa Powerful Aduh Kita Coba Lagi Oke Hampir Saja Aguste Fernandes Kita Coba Lagi Balas Disini Oke Sepertinya Kita Agak Melebar Kita Coba Di Track Lurus Kita Manfaatin Potensi Motor Cukup Jauh Cukup Jauh Gap Nya Oremi Gardner Berhasil Mengovertake Polisodal Porta Kita Coba Masuk Lagi Kita Paksa Tidak Bisa Juga Kita Malah Melebar Oke Ini Makin Panas Makin Tidak Sudah Tidak Menggigit Habisan Grip Kesalahan Lagi Kita Memilih Ban Oke Kita Coba Masuk Dari Luar Sangat Agresif Sekali Kita Masuk Dan Agusto Fernandes Berhasil Menutup Dan Kita Juga Tidak Bisa Masuk Oh Hampir Saja Kita Balas Lagi Di Tidak Kedua Masuk Akhirnya Kita Kembali Memimpin Balapan Ayo Kita Pertahankan Inilah Slap Ya Hampir Saja Hampir Saja Kita Crash Tadi Oke Masuk Ketik Men Keempat Kita Coba Tutup Kita Coba Perlambat Agusto Fernandes Makin Kencang Makin Makin Ini Susah Diblok Oke Kita Coba Tutup Terus Terpaksa Kita Menggunakan Trick Kita Ya Gap Bersama Agusto Fernandes Semakin Dekat Semakin Dekat Kita Coba Lagi Kita Fokus Ya Ini Ban Udah 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 Nggak Bisa Lagi Oke Sepertinya Kita Bakal Mengalami Hal Yang Sulit Di Sektor Terakhir Nanti Karena Bannya Memang Banda Banda Nggak Bisa Menolong Lagi Terakhir Sudah Sudah Mulai Tidak Memiliki Grip Oh Hampir Saja Crash Hampir Saja Hampir Highside Cukup Berbahaya Ban Belakang Aduh Break Apakah Masuk Masuk Oke Terjadi kontak Bersama Agusti Fernandez Dan Melebar Agusti Fernandez Melebar Apakah Kita Bisa Mempertahankan Oke Kita Coba Tutup Apakah Bisa Masuk Akhirnya Kita Juara Juga Akhirnya Kita Berhasil Finish Posisi Pertama Cukup Ini Cukup Menegangkan Oke Temuti Berhasil Menjadi Juara Dunia 2020 Dan Ini Cukup Keren Juga Karena Sudah Lama Dia Menantikan Hamung Seperti Ini Oke Ini Kita Berhasil Melayakan Kemenangan Kita Di Kandang Kita Sendiri Di Kandang Tim Petronas SRT Kita Berhasil Menang Yang Cukup Membanggakan Pastinya Juga Kita Memberikan Penampilan Terbaik Pada Malaysia Dan Indonesia Kita Berhasil Menang Akhirnya Oke Thanks Buat Yang Kalian Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Ke Social Media Kalian 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 Kemang Kedepannya Thank You Dan Bye Bye Sampai Sampai